Ada banyak cara untuk menyembuhkan penyakit. Di dunia ini ternyata ada banyak sekali air yang secara misterius memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Berbagai penelitian pun kemudian dilakukan terhadap air yang sepertinya memiliki kemampuan magis tersebut. Beberapa di antaranya disebut memiliki kemampuan menyembuhkan karena kandungan bahan alam yang dimiliki. Namun ada beberapa yang masih belum diketahui secara pasti mengapa air-air itu bisa berkhasiat. Berikut 7 air yang dianggap menjarab versi Pondespon. Beberapa tahun lalu secara aneh sebuah aliran air tiba-tiba muncul di Enugu, Nigeria. Kabarnya air tersebut punya khasiat menyembuhkan penyakit. Setelah sempat hilang hampir 42 tahun air ini muncul lagi. Namun khasiatnya konon tetap sama seperti dulu. Air sungai ini memiliki kejaiban bisa menyembuhkan penyakit. Tak heran jika orang-orang Nigeria berbondong-bondong mendatangi tempat ini terutama yang sedang sakit. Kemunculan air ini pertama kali ditemukan seorang pengembala dari Pulani. Awalnya ia datang ke area ini untuk memberi makan sapi peliharaannya. Tiba-tiba pengembala itu melihat air memancar dari dalam tanah dekat ia berdiri. Dalam beberapa saat air di tempat itu sudah mencapai 1,5 meter. Nah pengembala itu lalu segera memberitahukan kejadian tersebut pada banyak orang. Maka orang-orang dengan berbagai penyakit onda datang ke Enugu dan mendapatkan kesembuhan. Mereka meyakini bahwa air ini adalah salah satu cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Pamukale yang dalam bahasa Turki berarti benteng kapas adalah kawasan yang berisi air panas yang berada di Provinsi Denizliye, Turki. Pamukale merupakan keajaiban alam yang luar biasa yang terbentuk ketika air dari sumber air panas kehilangan karbon dioksida lalu mengalir menuruni lering dan meninggalkan pendapan batu gamping. Setelah itu air panas tersebut membentuk lapisan kalsium karbonat putih. Itulah yang membuat situs warisan dunia UNESCO ini terlihat seperti air terjun beku. Saat musim dingin, kawah-kawah air tersebut sebagian menjadi beku. Namun ajaibnya, air di tempat ini masih tetap terasa panas. Kombinasi panas dan dingin itulah yang membuat kawasan ini seperti disulemoti kambut putih. Pamukale yang sepanjang 2.700 meter dengan ketinggian 160 meter ini terbentuk dari 17 sumber air panas yang bergabung menjadi satu. Suhu air di Pamukale bisa mencapai 35 hingga 100 derajat Celsius. Kabarnya, berendam di kolam air panas pengalir yang kaya mineral ini bisa mengobati penyakit dramatik, kulit, dan kelelahan syarat. Sebuah sumur di Tlacote, Meksiko, airnya dikabarkan bisa menyembuhkan segala penyakit. Sumur ajaib itu ditemukan seorang pemilik sebuah peternakan besar di Tlacote bernama Jesus Cain. Menurut Cain, anjingnya yang pernah terluka kemudian sembuh setelah meminum air dari sumur tersebut. Bahkan luka-lukanya pun lenyap. Cain pun segera menguji air tersebut dengan memberikan kepada para pekerjanya yang terluka atau memiliki penyakit. Ajaibnya, para pekerja yang meminum air tersebut menjadi sembuh. Setelah diuji, masa air sumur ini ternyata lebih ringan dari air normal, yaitu berbeda 44 gram per leternya. Setelah melakukan berbagai pengujian, Cain pun membuka sumur tersebut untuk umum tanpa biaya. Jutaan orang sudah datang ke pertanakan ini dengan tujuan kesembuhan. Bahkan kabarnya, air ini bisa menyembuhkan penyakit kanker usus besar. Bagi penderita kanker kulit, penyakit akan lenyap setelah air dioleskan pada kulit. Orang yang mengalami masalah dengan penglihatan cukup meneteskan air tersebut ke mata, maka akan sembuh. Tak heran jika ribuan orang mengantri untuk mendapatkan air ini setiap harinya. Selanjutnya adalah spa alam, yaitu Jigo Kudani Monkey Park di lembah Yokoyu River Shimotakai, Jepang. Dari namanya, mungkin Anda berpikir hanya monyet Jepang yang berendam menikmati manfaat air panas di sini. Tapi ternyata, manusia pun berendam di sini. Nama Jigo Kudani berarti lembah neraka. Karena uap dan air mendidih yang gelembung dari celah-celah kecil di tanah yang beku, dikelilingi oleh tebing curam dan hutan. Air panas di spa alam ini dapat berfungsi menyembuhkan penyakit kulit, sakit di bagian punggung tubuh, dan juga menghangatkan tubuh di musim dingin. Yang membuat spa alam ini semakin menarik, karena kita akan terheran-heran saat sedang berendam menikmati air panas. Kita akan melihat beri sekawanan monyet Jepang yang juga turut menikmati spa tersebut. Namun, monyet-monyet tersebut tidak akan mengganggu, karena mereka sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Pemilik hotel Thomas pernah mengundang seorang remaja dari Kyiv, Rusia. Pemuda itu pengidap kanker getah bening yang sudah menyebar ke perut dan dadanya akibat ledakan nuklir di Chernobyl. Pemuda kemudian mengalami kesulitan bernapas dan mudah lelah. Selama kunjungan ke Nohnau, ia meminum air dari mata air tersebut dua kali sehari. 15 hari kemudian, pemuda itu pun sembuh total. Penelitian pun dilakukan pada 1992-an, dengan melibatkan 42 orang sakit fisik. Setelah meminum air Nohnau, 29 orang di antaranya langsung sembuh total. 9 orang mengalami perkembangan kesembuhan signifikan, dan 2 orang lama-kelamaan membaik. Pada 1999, air ini diuji di laboratorium Jepang. Hasilnya, air ini memang bisa menyembuhkan banyak penyakit. Salah satu desa di India, yaitu Nedana, mendadak terkenal di dunia. Lebih dari 20 tahun yang lalu, di sini ditemukan sebuah sumber air yang memancar dari tempat yang diakini dulunya adalah sebuah sumber di Padanggurun. Kisah keajaiban air di desa Nedana berawal ketika para penduduk desa yang mandi di sana mengalami kesembuhan dari penyakit kulit yang mereka alami. Mereka pun segera menyebar. Seorang balita penderita polio juga dikabarkan sembuh setelah mandi di tempat ini. Hampir semua pengunjung yang memanfaatkan air di sana mengalami penyembuhan. Sumber ajaib ini pun langsung menjadi pusat perhatian, bukan saja orang yang sakit, melainkan para orang kaya yang ingin memilikinya. Sampai-sampai sang pemilik sumber yang bernama Mamraj, kabarnya telah ditawari banyak sekali uang oleh orang-orang yang ingin membeli sumber tersebut. Tetapi sang pemilik menolaknya karena ia ingin menggunakan sumber itu untuk menolong orang, bukan mendapatkan uang. Selanjutnya adalah sumber air di kuil Wangkenai di Thailand yang diyakini memiliki keajaiban bisa menyembuhkan penyakit. Setiap hari sekitar 700 ribu orang datang mengandri untuk mendapatkan air demi menyembuhkan penyakit mereka. Sumber air ini ditemukan oleh biarawan bernama Fra Somping Putasalo. Sang biarawan mengaku menemukan sumber tersebut setelah mendapat penglihatan lewat mimpi. Dalam mimpi tersebut, biarawan itu mengaku ditemui seorang pria berpakaian serba putih yang mengatakan kepadanya untuk menggali tanah di depan bangunan biara dan akan menemukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Benar saja. Setelah menggali sekitar 7 meter, biarawan tersebut menemukan sumber air panas. Sang biksu pun segera membuat tempat pemandian. Diawali seorang pria lumpuh yang kondisinya segera membaik setelah beberapa kali mandi di tempat ini. Sejak itu, banyak keluarga Thailand yang datang berkunjung dengan membawa keluarga atau teman yang sedang sakit. Biksu tersebut sudah membuat 55 tangki atau tempat pemandian dan ia akan terus menambahnya karena banyaknya orang yang datang. Wersa itulah 7 air yang dianggap mojarab versi on the spot. Walau sebagian orang meyakini air-air tadi bisa menyembuhkan, namun kesembuhan sebenarnya bukan dari air, melainkan dari sang ilahi. Air, manusia atau alam ini hanya media yang digunakan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih telah menonton!